Presiden Jokowi membuka Musyawarah Nasional ke-8, Himpunan Kerukunan Tani dan Nelayan di Wisma Haji Pondokede, Jakarta Timur. Kita bergabung dengan reporter Adistri Arasati dan Jurkamera Dwi Nanto di Wisma Haji Pondokede. Adistri, bagaimana jalannya pembukaan munas HKTI yang dibuka oleh Presiden Jokowi? Ya, Kevin Egan dan juga Pemirsa, sekitar pukul 9 pagi tadi Presiden Jokowi Dodo menghadiri acara penutupan Musyawarah Nasional Himpunan Kerukunan Tani ke-8 yang dipimpin langsung oleh Usman Sabta. Selain dihadiri oleh Presiden Jokowi Dodo, dalam acara munas ke-8 HKTI ini juga dihadiri oleh salah satu menteri dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi Dodo, yaitu Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Ferry Murshidan Baldan, serta pimpinan MPR, Zulkifli Hassan. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi Dodo juga mengungkapkan upaya-upaya pemerintah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kekeringan yang saat ini melanda wilayah Indonesia. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi Dodo juga menyempatkan untuk mengunjungi Stansan yang memang dipamerkan dalam acara penutupan Musyawarah ke-8, Pusyawarah Nasional ke-8 HKTI di Asrama Haji pagi ini. Dan dalam acara ini memang Presiden Jokowi Dodo mengunjungi Stansan yang memang menyediakan produk-produk unggulan Tani Indonesia. Iya, Kevin Egan. Ya, di setiap lalu terkait dengan masalah kekeringan akibat kemarau panjang di Indonesia. Apa upaya pemerintah untuk menangani masalah tersebut? Ya, Kevin Egan dan juga pemirsa dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi Dodo memang mengungkapkan upaya-upaya pemerintah yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kekeringan yang melanda di wilayah Indonesia. Salah satunya adalah terkait dengan pembangunan sejumlah waduk-waduk yang memang tengah dilakukan seperti waduk Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat. Dan juga pengoptimalan pembangunan embung-embung di wilayah Nusa Tenggara Timur, tepatnya di daerah Kupang. Dan berikut pernyataan dari Presiden Jokowi Dodo berikut ini. Paduk, embung, nanti sudah buahnya embung yang mau, ribuan embung yang mau kita bangun. Mulai tahun depan-tahun ini sudah, tahun depan betul-betul ribuan, betul-betul banyak sekali. Embung hanya satu hektare, dua hektare, kecil-kecil, tapi di semua tempat. Karena kuncinya memang kekeringan seperti ini harus ada tambungan air. Tidak bisa sampaikan, di NTT berpuluh-puluh tahun kalau tidak, kuncinya tidak kita siapkan. Kuncinya apa ya? Air. Air itu di mana? Ya dibuatin waduk, dibuatin embung, buatan irigasi, kalau tidak itu mau nama apa? Intinya di situ. Kenaikan produksi itu ada kalau kita bisa memperbanyak waduk, memperbanyak embung, memperbaiki irigasi menuju ke sawah, ke perkebunan. Iya, Kevin Egan, seperti yang kita ketahui, ada beberapa upaya pemerintah yang dilakukan, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kekeringan yang menjelanda wilayah Indonesia. Salah satunya adalah saat ini adalah tengah dilakukan atau masih direncanakan upaya penggenangan waduk jatigede di Sumedang, Jawa Barat, ya memang direncanakan, penggenangan akan dilakukan pada awal Agustus ini. Selain pengoptimalan waduk-waduk di wilayah Indonesia, juga direncanakan memang untuk mengatasi kekeringan di wilayah timur adalah pembangunan embung-embung, tepatnya di Kabupaten Nusa Tenggara Timur. Ada 75 embung yang memang direncanakan akan segera dibangun untuk mengatasi kekeringan yang melanda wilayah Indonesia. Demikian itu, kembali ke Anda, Kevin Egan. Baik, terima kasih Adisti. Pemirsa reporter Adisti Larasati dan jurukamera Dwi Nanto melaporkan langsung dari Wisma Haji Pondok Gede. Pemirsa upacara prasetia perwira TNI dan Polri telah usai dilaksanakan. Acara dilanjutkan dengan agenda ramah-tama Presiden RI Joko Widodo dengan para perwira beserta keluarga. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung bersama kami Putri Ilmi. Putri, acara apa yang sedang berlangsung saat ini di sana? Robert Upacara Prasetia Perwira TNI dan Perwira Kepolisian Angkatan 2015 di lapangan Bayangkara, Akademi Kepolisian Kota Semarang, Jawa Tengah, telah usai dilaksanakan. Acara yang dimulai pada pukul 8 hingga 11 siang tadi dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan penyematan tanda pangkat kepada perwakilan 793 perwira TNI dan juga Polri. Kemudian juga acara dilanjutkan dengan pengambilan sumpah, penanda tanganan naskah berita acara, dan diakhiri dengan amanat Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam amanat atau sambutannya kepada 793 perwira, Jokowi menyampaikan untuk tidak ada lagi perbedaan antara TNI dan juga Polri, dan dengan secara bersama-sama menjaga keutuhan bangsa dan negara. Dan berikut adalah kutipan amanat yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam upacara Prasetia Perwira TNI dan Polri. Kutipan amanat yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam upacara Prasetia Perwira TNI dan Polri, mampu menampilkan diri sebagai contoh perkat bangsa, serta melakukan kerjasama yang harmonis, kerjasama yang sinergis, serta saling mendukung dalam melaksanakan tugas masing-masing yang semakin kompleks. Jangan justru malah terlibat konflik, mempertahankan ego sektora masing-masing, kurangi terjadinya, gesekan antar anggota di lapangan, lakukan pengawasan yang ketat, bangun hubungan komunikasi yang baik, serta berat-ratas kebersamaan. Robert, salah satu hal penting dalam upacara Prasetia Perwira TNI dan Polri ini adalah pemberian penghargaan Adi Makayasa kepada empat perawira remaja dari TNI dan Polri yang memiliki prestasi terbaik dalam tiga aspek, yakni aspek pendidikan akademis, jasmani, dan juga kepribadian atau mental. Yakni dari empat praspa ini, diantaranya adalah dari Angkatan Militer, Letda Infantri Angger Pandu Yuda, yang merupakan putra kedua pasangan Iswadi dan Dei Supriyanti, lulusan SMA Taruna Nusantara, yang beralamat di Watu Gilang, Desa Mulusan, Kabupaten Gunung Kidul. Kedua orang tuanya bekerja sebagai seorang guru di salah satu desa di Gunung Kidul. Dan dari Angkatan Laut, Letda Laut Adiaksa Yudistira, yang merupakan putra kedua pasangan Utomo Sidi dan Sri Suparmi, lulusan SMA Taruna Nusantara, yang beralamat di Kalongan Wetan, Karanganyar. Sang ayah dan ibu bekerja sebagai seorang guru. Dari Angkatan Udara, Letda T. Dito Sigit Kuncoro, yang merupakan putra kedua pasangan Setiowi Bobo dan Rahayu, lulusan SMA Taruna Nusantara, yang beralamat di Perumpop Langpurworejo, sang ayah merupakan PNS DLAJ, dan sang ibu berprofesi sebagai guru. Dan yang berasal dari Akademi Polisi, Ibda Fauzi Pratama, putra pertama pasangan Iwan Jumhawa dan Meiti Damayanti, merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara, yang beralamat di Cipedai, Subang. Sang ayah bekerja sebagai pelatih pembulu tangkis, dan ibu adalah seorang dokter. Ya memang robot empat peraja yang berpensasi ini, adalah lulusan dari SMA Taruna Nusantara, yang sejak duduk di bangku SMP, telah berprestasi, dan memilih untuk melanjutkan pendidikan ke Akademi-Akademi TNI dan Polri. Dan kami juga tadi sempat mewawancarai salah satu Akademi dari militer, yakni Letda Angger Pandu Yuda, mengenai kebanggaannya sudah bisa menjadi salah satu yang terbaik, yang mewakili Akademi Militer. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami. Predikat tadi Makasya, jadi tanggung jawab baru bagi saya kan, banyak yang memantau. Sehingga, nggak mungkin untuk saya berbuat pelanggaran, saya harus bekerja seprofesional tugas di Angkatan Ngorat, kemudian menjadi motivasi bagi saya, lebih untuk berbuat, selalu berbuat yang lebih baik. Ya robot usai upacara prasetya perwira TNI dan Polri, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melanjutkan acara rahmatama dengan para keluarga dan juga para prasetya perwira TNI dan Polri yang dilakukan secara internal di gedung Bayangkara dari Akademi Kepolisian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Putri Ilmi atas informasi Anda. Presiden Joko Widodo membagikan sejumlah kartu sakti kepada ratusan anggota masyarakat di Perkampungan Nelayan di Semarang, Jawa Tengah. Presiden didampingi oleh Ibu Negara, Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Gubernur Jawa Tengah membagikan secara langsung tiga jenis kartu sakti kepada ratusan penghuni Rusunawa Bandar Harjo, Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah kepala keluarga yang menerima kartu keluarga sejahtera sebanyak 601 orang, Kartu Indonesia Sehat sebanyak 2.671 orang. Sementara itu, anak sekolah yang menerima kartu Indonesia Pintang mencapai 997 orang siswa. Presiden juga mengingatkan agar digunakan sebaik-baiknya biaya pendidikan. Selain membagikan kartu, Presiden juga membagi-bagikan bantuan sembako kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton!